Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang video short saya sebelumnya ya tentang karet blender yang rusak jadi gini ya teman-teman ini ada karet blender yang rusak itu ada besinya ya seperti ini nanti kita ganti gigi yang dari karet itu seperti ini ya ini terbuat dari besi dari pipa besi yang sudah saya gerinda saya bentuk sedemikian rupa yang sedikit menyerupai karet tadi ya intinya fungsinya sama lalu saya alas ini saya alas pakai alas guningan seperti ini ya bentuknya teman-teman jadi saya alas agar nantinya kuat lalu kita pasang ya seperti ini ya teman-teman jadi giginya itu juga pas oke di video short saya sebelumnya jadi saya jelaskan kembali ini adalah tayangan video short saya sebelumnya saya ulangi lagi ya teman-teman jadi karet ini yang sudah rusak ini kita buang saja lalu kita buatkan dari besi bentuknya seperti ini ini saya buat dari pipa yang sudah saya gerinda jadi intinya sama nanti ini sebagai alat pemutar ya lalu kita pasang dan kita coba apakah bisa memutar atau tidak oke kita coba ya teman-teman oke bisa memutar dan ini putarannya sangat kuat dan sedang ya teman-teman jadi kita bisa sambil menyalakan sambil memegang kalau bisa ya agar lebih nyaman oke sekian terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya selamat menikmati